Tingkat kesembuhan atau recovery rate pasien corona COVID-19 di Kabupaten Mojokerto meningkat. Selama 14 hari, ada sebanyak 135 orang yang dinyatakan sembuh. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 per 10 Juli, jumlah pasien terkonfirmasi positif mencapai angka 259 orang. Menurut Bupati Mojokerto, Pungkas Yadi, langkah dalam penanganan percepatan COVID-19 di Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari usaha pemerintah TNI Polri dan Satpol PP yang terus berusaha memutus mata rantai virus corona. Dimulai dari penegakan disiplin protokol kesehatan, dikeluarkannya surat keputusan atau SA Team Survey, dan berbagai upaya menyambut era new normal. Pungkas Yadi menilai peningkatan angka kesembuhan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Surabaya pada 25 Juni 2020. Hingga saat ini, angka kesembuhan di Kabupaten Mojokerto mencapai 135 orang atau setara dengan 56,2 persen dari 259 total kasus COVID-19 di Kabupaten Mojokerto. Ya, jadi Alhamdulillah saya menjawab Pak Presiden yang nyambangi Jawa Timur karena memang Jawa Timur ini peningkatannya terkonsum yang banyak itu. Waktu itu kami di deadline lah dengan segala minta apa saja yang bisa dikerjakan, inovasi apa yang bisa dikerjakan selama 2 minggu waktu itu. Dan kami semua, pemerintah TNI Polri, bekerjasama, kita mencoba segala macam kegiatan dari mulai pencegahan, pemutusan juga penanganannya terhadap COVID-19 ini. Pada akhirnya hari ini, saya hitung sudah 14 hari itu, jatuh tempo, dan ini tadi sudah dijelaskan semua oleh para bidang Alhamdulillah, angkanya kesembuhan yang luar biasa, dari dulu hanya 15, sekarang sudah menjadi 135 yang sembuh. Pak, itu wata-wata yang mendalikan perawatan berapa hari, Pak? Iya, jadi memang kalau yang berapa harinya variatif, karena swab yang menyatakan sembuh itu ada 2 kali negatif. Nah, ini juga berkat jenayah kesehatan yang punya juga lab, dan sekarang juga ada PCR-nya. Sekarang di lab sana, jadi kecepatan untuk PCR-nya, ujinya ini sangat cepat. Sehari, dua hari selesai. Terima kasih telah menonton!